Ambo maimbau kadun sana, ambo kasado nyonan ada di parantawan Pulanglah ke kota pariyaman Kalau memang kaya, memang pitinya banyak Di luar negarinya adalah orang yang sukses Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'aka basa dunyodun sana, ambo Alhamdulillahi rabbil alayhi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ambo suko duduk di samping pak wali kota pariyaman Di apa Ustaz Somad? Inyo dulu disabui atau ambo dulu disabui, ambo tetap hebat Maka apa itu? Kalau disabui orang? Somad jenius Jenius somad Itu jurus itu ambo dapat dari pak wakil wali kota Pak wakil wali kota pula, Masya Allah Kalau Tuhan menangkap banteng Jangan ditangkap di hari Kamis Kalau pak wakil wali kota kita ganteng Dia inyo punya kumis Hadir bersamu kita guru awak Sadonya Al-Mukaram Ustaz Jil Fathullah Ado juo Ustaz Oren Bapak Sekda Bapak Dandim Ibu Ketua DPRD Berserta Anggota Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Nanda Kepala maupun Indah Ketua Basnas Majelis Ulama Indonesia Kota Pariyaman Kalau ambo sabui kan satu persatu hari semakin angin juo Rancaknya ambo sabui Sadolah secara general dan umum Hadirin adirat Muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Dan alun babini dan alun basunat Sadonya dimuliakan Allah SWT Sampailah tak lupa puluh Manyak buik ketua PEDAK PKDP Riau Ado basamu Deku kalau enggak ambo sabi Payah ambo pulang karyau Tasa buik lupa puluh Manyak buik ado hadir basamu awak Presiden Kaki lima Se-Indonesia Bangga awak Dinyo Kalau Presiden ada masanya Paling indah Dua periode Tapi Presiden kaki lima Sampai hari kiamat Dan awak bangganya Orang Pariyaman Punya masajik di Jakarta Dari mana ustaz tahu Ambo Dan meresmikannya Dan kedatangan ambo Pada ulang tahun Kota Pariyaman Nangka dua puluh ikat Adalah kerjasama Sado orang Pariyaman Kota Pariyaman Masyarakat Pariyaman Dan ador di Pariyaman Dan di luar Pariyaman Sado Dan sedang mengusahakan Itu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Ambo tadi Mencek-ngecek Jopak Wali kota Pariyaman Selama kami berbicara Kau memang sakit Adalah sakit hati ustaz SD gratis Ambo dulu Bapak Iyan SMP gratis Waktu disabiknya Ustaz sama Disini SD gratis Ambo Asal ledaknya Ujian semester Naik Darah tinggi Amah Dalam hati Ambo Wali kota Pasti cuma Bisa SMP SMP SMA Mungkin wali kota Bisa membuat gratis Sebab SMA Kau kan tanggung jawab Provinsi Iya tak Mbak A SMA Pak Wali SMA Dan SMK Pun gratis Bulu Mbak Acak Ronyo Dibayakan Dari piti kota Ke Provinsi Banyak Ambo Baswa Bupati Wali kota Indah tahu Caranya Datang Suri Banding Ke Pariyaman Dalam hati Ambo Pastinya Taluknya Sumpah SMA Dan SMK Kalau memberangkikkan Ke Cairo Tapi Ambo Tanya Ambo Ami 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 Tiba 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 Datang Ketua Basnas Ustaz Abdul Somad Anak Pariyaman Diberangkatkan Ke Cairo Mesir Ditanggongi Duitnya Gratis Dalam hati Ambo Manga Ambo Tidak Lahir Di Pariyaman Ambo Dulu Berangkik Ke Cairo Ke Mesir Mambue Proposal Minta Bantuan Ke Badan Amil Zakat Amah Ambo Datang Tiba Dimbau Di Orang Itu Ke Mesir Agong Pulang Ambo Cali Barat Dik Badan Amil Zakat Dua ratu Ribu Sesudah Pulang Bertemu Dengan Badan Amil Zakat Atau Ini Adalah Anak Binaan Dan Kader Kita Kader Kantui Bilo Kader Awas Pai Nggak Dilape Pulang Nggak Dijapui Ustaz Jelangkung Beruntung Nggak Jadi Orang Pariyaman Kalau Adu Orang Pariyaman Dan Nindak Sekolah Itu Salah Salah Anak Nggak 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 Bapak Ibu Yang Dihulia Kenallah Subhanallah Ambo Dengan Ustaz Jel Fatullah Ustaz Jel Dari Pariyaman Samo Kami Sekolah Kekairo Nggak Usahlah Kami Cari Tokan Ba'ah Susah Kami Dulu Terlalu Sakit Untuk Diceritakan Kami Pai Surang Pulang Surang Piti Sampai Kemak Karajo Dapet Ibadah Tapi kami Tetap Sekolah Jadi Kalo Adu Kini 2022 Adu Anak Pernyaman Indah Sekolah Nggak Mau Kemesir Tapi Nggak Mau Kemesir Memangnya Nggak Siap Jadi Paksu Nggak Paksu Mesti Kemesir Aku Nggak Ada Bakat Jadi Ustadz Kemesir Biko Pulangnya Nggak Jadi Ustadz Nggak Jadi Firaun Beruntung Bagaimana Dengan Membaca Kur'annya Anak Pariyaman Kota Pariyaman Membaca Kur'an MDA Madrasah Dinia Awaliyah Gratis Dan Duisuda Hari ini Seribu Anak Takfiz Mereka Sedang Berada Di sana Allahuakbar Nggak Adu Anak Kota Pariyaman Nanda Pandai Mengaji Membaca Kur'an Coba Dites C-C Kalo Adu Anak Kota Pariyaman Di Bimbau Coba Coba Membaca Kur'an Ambo Nggak Bisa Dapat Dipastikan Ini Bukan Anak Kota Pariyaman Iko Pemain Naturalisasi Diadokkan Duo Anak Kamu Ambo Tanya Iko Hapalanya Jus 30 Apa 30 Jus Iko 30 Jus Ustaz Soman Maaf Beribu Maaf Sepuluh Jari Ambo Amke Sampal Lih Juk Kepalo Ambo Mohon Maaf Beribu Maaf Nansabalah Kiri Autis Nansabalah Kanan Ustaz Ustaz Saman Matonya Kan Tajago Tajago Cuma Waktu Naik Pesawat Kan Tacali Masuk Paswat Ditanya Nomor Berapa Tiketnya Mana Paswat Cunjur Jadi Ambo Seketik Banyak Matam Boko Aduh Jodoh Son Itulah Mak Kau Cium Mana Anak Tangan Penghafal Tuhan Anak Ustaz Misikkan Katiling Ngonyo Tadi Doakan Anak Ustaz Somat Hapal Quran Anak Anak Ustaz Misikkan Kesbelah Kanan Tadi Doakan Anak Ustaz Somat Hapal Quran Macam Kamu Doakan Ustaz Somat Selamat Dunia Akhirat Akhir-akhir Kok Banyak Dialog Diusir Kurang Kota Pariyaman Akan Tetap Dijaga Allah Selama Masih Banyak Penghafal Al-Quran Ini Stadion Sudah Lama Tidak Dipakai Betul Bahkan Kabarnya Pokok Kayu Lagadang Dan Di Pokok Kayu Tinggi Itulah Haduh Hantunya Maka Begitu Datang Para Penghafal Quran Hantu Hantu Tupun Pai Tunggang Langgang Lintang Pukang Hati-hati Inyo Ke rumah Bapak Dan Ibu Sekali Sebab Jadi Kalau Siang Malam Nanti Tiba-tiba Bapak Macam-macam Berhasil Sudah Dimasuki Han Maka Rumah Awak Mesti Dibacokan Al-Quran Habis Maghrib Sekali Habis Subuh Sekali Awal Hari Habis Subuh Awal Malam Habis Maghrib Habis Subuh Habis Maghrib Sama Dibacok Sepuluh Nang Pertama Istighfar Nang Kedua Fatihah Nang Ketiga Kul Wallah Nang Kampai Kul Azrab Bil Falak Nang Kul Azrab Binnas Nang Ketujuh Ayat Kursi Nang Kelapan Ujung Al Baqarah Nang Sembilan Salawat Nang Ketujuh La Ilaha Indah Tenggik Dek Kami Bu Ya Mudah Nang Nang Baca Kami Nang 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 Buka Sajo Channel Kuceramah Moko Direkam Deko Tonton Dicenel Ustaz Somat Official Subscribe Like Share And Comment Nang Nang menangkap Ganteng Banteng dibawa ke Kota Padang kalau ada orang namanya Bik Ustadz Ganteng batinya matonya sedang berkunang-kunang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizzalimin wa asli jana min bayni imzalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala al-nuril mubil Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ala alihi wa sahbihi ajma'in rancaknya awak baca ayat zikir salawatu bahsama-sama supaya apa? supaya nanda hafal ndak ketahuan kalau ini nanda hafal walaupun nanda hafal di suara awak rami bahsama nanda hafal nampaknya bantu hafal di apa mulutnya bergerak-gerak apa ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala kebersamaan awak untuk menjaga persatuan kesatuan di kota pariyaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah amin jangan mau diadu domba karena yang suka diadu domba hanya domba domba akan kita potong idul yang sudah mendaptar kurban alhamdulillah yang akan berkurban setelah mandanga ceramah tausiyah ustadz Abdul Somad insya Allah danlah ambo agitau indak juo berkurban inna mudah-mudahan rasaki awak lapang ambo indak bisa berkurban ustadz kini kau sado jama'anku sedang berkurban iya ndak? kurban apa? kurban perasaan ber jambara jama'anku tibo pak wali jama'ah awak lah tibo su buah tadi lah dudukannya nyesikok bak'ah sarapannya awak makan katupek gulai paku awak makan lupin bak'ah mereka mereka membawa bekal ustadz Somad rupanya ada jama'ah yang tadi malam lah boking sip tampek duduk inyolah taduduk dari subuh malam tadilah ditulih ikut tampek ambo tibo-tibo ada orang nantaga di muka mereka apa yang kan sakitnya enggak adon ikut enggak adon itulah maku ambo tagak di siku bahara sonyo ustadz tagak di etek samih bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala angin enggak rasanya nampaknya orang kota pariaman ikhtilah dan cik menyabui angin dan cik menyabui indah jangan cemas sebab apa? sebab dangkarlah adosya adosya itu merah pemadam kebakaran tinggal menunggu perintah ambo kalau ada permintaan langsung ready siap ya ustadz saumatnya lama di inyo saju inyo batanyu angin indah inyo tau siyah ndak ado cahaya matahari ke inyo enggak salah ambo salah panitia mana dilataknya di siku pastinya kan disampai itu anak-anak takfis di siku kan lupanya panitia enggak salah ambo yang paling awak khawatirkan adalah perbuatan zolim zolim annyanyo banyak ibadah awak ceramah awak lamu-lamu tapi tanyanyo orang hilang pahala ceramah di apa? masyarakat marasu angin hilang pahala abdul soma itulah maku tau siyah iku indah lamu heheheheheheh aloh 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 angoma aloh angoma mancan siku iqo ado puluh nampak ibu-ibu dan rohnya biru jilbabnya biru ada biru di siku ada biru Iqo nampaknya badan kontak majlis taklim BKMT iya iya nah ibu-ibu dan sudah masuk ke BKMT Insyaallah selamat Bapak-bapak setuju gak kalau istrinya Ikut pengajian BKMT Bagus pak Istrinya jadi orang yang sabar Sendalnya hilang Sabar Helernya hilang Apa hilang dilarikan pelakor Nah lo sabar Mengamuk Ibu wajib mengamuk Kenapa? Karena ini perbuatan Mungkar Ibu wajib berang Ibu wajib marah Jangan sabar Ya maaf sekalian pengajian kita hari ini Tentang sabar Suami kita diambil orang kita sabar aja Itu bukan sobo sabar namanya Bongak Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian Itu bukan membodoh-bodohi perempuan Tapi mencerdaskan perempuan Betul Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi Kamu adalah istri saya Sejak kita akan nikah Maka semua hartamu Rumah kosmu Duitmu Itu milik saya Karena surgamu di bawah tapak kaki saya Iku bukan pengajian Iku membodohi perempuan Laki-laki punya penghasilan Punya gaji Punya pendapatan Perempuan juga punya gaji Punya penghasilan Punya pendapatan Apa bedanya? Di dalam gaji bapak Ada hak ibu Namanya nafkah Tapi dalam gaji ibu Tak ada hak bapak Tapi Ada ngalu tapinya Lo selesai Tapi Ibu bisa bekerja Karena izin Apa? Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin Selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah Walaupun datang pengajian Ini ibu bisa datang pengajian Karena bapak adalah suami yang so Soleh bukan somat Apu lo ambunan kanan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Suaminya soleh Istrinya solihah Mereka bekerja sama dengan baik Keluarganya sakinah mawad da'wah Rahmah Maka anaknya jadi para penghapal Quran yang luar biasa Ambo ndak amu Hawa anak ambo menghapal Quran Ambo ndak suku Anak ambo menjadi ustad Beko nyukuri karyang Bantu ustad solat Jadi ustad iku barek Biar aku aja Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi Enggak setuju Ibu setuju anaknya jadi polisi Ambo tanya jujur Jawab dari lubuk hati yang paling dalam Manonan paling efektif berda'wah menghadapi pecandu narkoba Ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya Polisi Ganja Galak satunya emang masalah buat lo tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi datanginnya dengan pestol besinya siapa yang pakai narkola? mana yang lebih efektif? polisi apa ustad? anak ibu lah akan menjadi da'i-da'i yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi minangkau jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban ustad dakwah ini hanya tugas ulama dan buya tugas kita bersama menjaga bumi pariyaman berdatun tayyibatun warabun ayya ala sholat itulah maku masaji tidak ada orang sholat dia apa? muazzinnya terlalu lemah gemula cukup kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazzin dan inyo fabinsa dandimnya azad ayya ala sholat sadu tentara datang siap! bangga gak punya anak hafal Quran tentara? aduh diantara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis bangga gak punya anak dokter? bangga gak punya anak dokter? patang waktu sudah tahfiz anak kur'an ambo tanyo setiap ambo pasangkan berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz kur'an yang akan diserahkan oleh datuk siri ulama setia negara Profesor Dr. Abul Soman LC DSR PhD tinggal satu lagi almarhum al-Untai suara monggo suara sesudah itu ambo bisik kata di ngomong yang mau tanya mau jadi apa nak? dokter kecil lagi mau jadi apa nak? dokter dah aduh surang kunan ingin jadi ustad lama ambo bapiki dia apu anak-anak kita kok ingin jadi dokter? ruponya alasannya alasannya dokter kolah titik nyonan banyak dan karajonya gak bare cubo kalau jadi tukang wah kenapa tukangnya tersinggung baru khawatir dia disomasi martilnya gadang basi bare karajonya dari pai sampai sore dokter rambut cahaya martilnya kete masalah rumah sakit itunya mana lututnya kok ini nampaknya tulang keropos osteoporosis jadi barah dok lutut kiri 10 juta lutut 10 juta 20 juta jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh manjago manca liat ma'am pencuri tapi kemudian tapi kemudian apa yang terjadi gaji cumo di bawah upah minimum regional tapi dokter tapi dokter senternya kete dokter THT telingo iduang tanggorokan saya sakit tanggorokan itu namanya radang makanya jangan minum es waktu kena panas tapi baru dosa somar coba buka mulutnya banyak pasien THT takut menutri mulut sebab apa? buku 5 juta tutri ilmu ibu takut menutri sekarang mau tanya ibu mau anaknya jadi dokter? tak mau jadi polisi mau jadi tentara mau jadi dokter mau jadi pengacara mau jadi wali kota mau jadi bupati mau jadi gubernur itu hanyalah wasilah hanya untuk usaha tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah kalau dia jadi wali kota dia akan gratiskan pendidikan jadi guru Ustaz Abdul Somad koguru dosen selama sabaleh tahun sesudah itu kalua dari PNS jadi Ustaz kini guru dulu ambo guru dalam kelas kini ambo guru di stadion kota Paryawan jadi Ustaz Ustaz kau adalah guru-guru awak sadonya alam tak kambang menjadi menjadi guru orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah tidak hanya terbatas S1, S2, S3 masih ada S-Cendol, S-Dogir dan S-Bantung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala silakan kau terbang sejauh mata memandang di hari petang kau akan tetap pulang ambo maimbau ke dun sana ambo kasado nyonan ada di parantawan pulanglah ke kota Pariaman kalau memang kaya memang pitinya banyak di luar negarinya adalah orang yang sukses kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung kau sukses bukan karena pulang ameh nyotigo halal bihalal apa apa begini pulang ke kampung awak rumah kur'an sebanyak banyak nyos 7 barang rumah apa oh itu rumah kurang rumah 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 yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah kur'an anak-anak membaca kur'an pagi petang siang dan malam gurunya dari mana gurunya sudah disiapkan dari sekolah tinggi ilmu terbiar kotab ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai anak-ibu sekolahnya di sekolah tinggi ilmu terbiar tidak tapi anak-anak ini direkrut gajinya dari mana dari pemko oh duit pemko tidak cukup masih ada lagi badan amil zakat nasional bayarlah zakat ke basnas kota pariyaman ustaz kok tibu-tibu ingat basnas itu balik zakat cuma dari jauh bantuk-bantuk zakat bayar zakat ke badan amil zakat yang bayar zakat surah ustaz somat kami malang tahu ke pakam baru membayar zakatnya di pakam baru apa di pariyaman di pakam baru sampai mencari nafkah bayar zakat tapi di kampung awak ada jonan paralu bagi pakai prosentase karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak orang yang tidak mau membayar zakat amil tidak tahu orang basnas tidak tahu kami tidak akan mungkin memeriksal cici ke rumah orang sudah bayar zakat mau bayar zakat dari wajahnya itu tulis belum bayar zakat kami tidak tahu tapi ada yang mahat tahu si anak tahu inyo indak mengantuk inyo indak tidur siapa itu Allah ada orang kayu datanglah kawan ambo petugas basnas assalamualaikum pak haji walaikum assalam nampaknya pak haji orang kaya mobilnya besar rumahnya besar bininya besar tadi bayar zakat ambo memang kayu mobil ambo dua miliar rumah ambo lima miliar tapi sadonya utang ambo tidak jadi petugas basnas pun bayar mereka pulang hari berganti bulan bulan berganti tahun enggak lama pak haji dan kayu tadi datang ke kantor basnas kawan ambo mancali alhamdulillah pak haji lada pehidayah nampaknya nyokom membayar zakat assalamualaikum salam silahkan pak haji duduk lama baca rito ditanya lama lama pak haji mengecek ada zakat untuk saya rupo nyoy nyolah jatuh mis iku harato amanah iku ceritonya bukan fiksi nyata kalau ingin baswo bisa mempertemukan menjaga kode etik jurnalistik kurangnya masih di sampai disampaikan siapa yang penghasilannya setahun seratus juta maka zakatnya dua setengah persen kalau seratus juta dua setengah persennya berarti dua juta setengah guys dua juta setengah tidak amunya mengeluarkan zakat setiap kali datang petugas basnas datangkan rumahnya assalamualaikum pak gimana zakatnya pura-pura nyokanai penyakit limoel lemah letih lesuk letai long lain orang pun meminta zakat tidak sampai hati tidak usah kutip zakat nampaknya kaya kematian ruponya pitinya banyak kami tidak tahu orang basnas tidak tahu orang pemko tidak tahu tapi adonan mahat tahu Allah mengawasi malang tak dapat ditolak untung tak dapat dirai tiba-tiba lutui sakit dikusuk makin sakit dibawa ke ortopedi pakai jarum makin sakit ditusuk pakai paku payo bertambah sakit akhir nyopailah ke dokter di malaka masuk ke rumah sakit orang cino datang dokter memukul lutui pakai martil ketek ayah lututnya sudah lapu jadi gimana dok ini batoknya mesti diganti pakai batok kelapa enggak bisa batok basi dari kampung deni digantilah pakai batok besi harganya berapa sabalah ekor 30 juta dan sabalah 30 ongkos pasang sampai puluh pas ratu itu namonya piti hantu dimakan tuyul ampun tidak memaksa bapak ibu bayar zakat dan kamu membayar zakat silakan ke basnas dan tidak mau membayar zakat ya rasuh kalah lutri mbak Hakimi rasuh zakat kita akan dipakai untuk apa fakir miskin lapan asnah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabani sabi 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 Oh, piang malah weh Laki mana aja Ampubang Haji lancar Laki mana Laki mana Laki mana Laki mana Ustaz-sumat dengan Haji Hermannan Membangun Mas Haji Presiden Kaki Limasi Indonesia Oh, laki mana Masuwa wajinya setiap hari Tiap hari bersuwa Ya, bakal bersuwa setiap hari Video call Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ambo bangga Kenal dengan orang Pariyaman Siapa orang Pariyaman Orang Pariyaman Kalau pintinya banyak Membangun Mas Haji Siapa orang Pariyaman Orang Pariyaman Kalau punya jabatan Kekuasaan Dipakainya untuk menolong Pakir miskin Dikratiskannya sekolah Siapa orang Pariyaman Orang Pariyaman Ini menjadi ulama Tidak bisa dibeli fatwanya Dia istiqomah Tegar Ustaz Jelfatullah Rasu-rasu kampanye 2020 Apa itu yang dimuliakan Allah Jadi kalau ada orang Nankayo Tapi tidak peduli Pakir miskin Punya jabatan Tapi tidak peduli Kepada rakyat yang susah Itu dapat dipastikan Bukan orang 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 planet Mars Neptunus Plutu Dan Merkurius Orang Pariyaman Selama Orangnya baik-baik Lalu madu Orang Pariyaman Habib yang paling banyak Di Pariyaman Apa itu Sebab keturunan Keturunan Nabi itu Dulu datang dari Jazirah Arab Pelabuhan Dan paling Kadang paling besar Di Sumatera Ada di Pariyaman Mereka Mendarat Maka keturunan Nabi itu Dipanggil dengan Sayyidina Muhammad Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Sayyidina Ali Zainal Abidin Sayyidina Muhammad Al-Baqir Sayyidina Ja'far As-Saudiq Kalau satu orang Sayyidi Kalau banyak Sayyidina Asalnya Sayyidi Orang Pariyaman Susah menyebut Sayyidi Jadi Sayyidi Kalau Nampadusi Dipanggil Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Khadijah Kalau banyak Sayyidatuna Kalau Sayyidati Dek payah Menyebut Sayyidati Jadi Siti Dulu ada Orang Pariyaman Keturunan Nabi Kuliah ke Mesir Menulis buku Namonya Sidi Gazalba Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina Maka kamu pernah dikritik Kalau menyabut Namo Nabi Muhammad Jangan pakai Sayyidina Sebab Nabi Muhammad Bukan orang Pariyaman Itulah asalnya Maka kamu tulis Pembahasan tentang Sayyidina Dalam buku 37 Masalah populer Bukan Ambo Menambahkan Sayyidi Sayyidina Itu adalah Nabi Muhammad Sebab dalam hadis Inyo berkata Aku adalah Pemimpin seluruh Anak cucu Adam Maka Ambo Manya Buitnya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Bapak Bapak Ini orang Pariyaman Mesti tahu Yang nanti ketika ditanya Iyo Sidi Itu adalah Kutulun Nabi Iyo Nabi Adam Bapak Ibu yang diuliakan Allah Subhanahu Tanah Tanah Iko Adalah Tanah Yang penuh Dengan Keberkahan Ulama Ulama Datang Kalau ada yang mengatakan Dunia ini akan Hancur Dunia ini sudah Rusak Anak-anak kita Dirusak oleh Narkoba Genja Sekuler Liberal Komunis Agnostik Atheis Jabariah Kaudariah Muhtasila Khawarij Itu hanya di tempat lain Di bumi Pariyaman Anak-anak masih mengapal Quran Itu kan bahasa-bahasa Dia nak mengapal Quran Contohnya mana Makanya Tonton Ceramah Ustadz Somad Di Pariyaman Anak-anak Mengapal Quran Ustadz Somad Mengawak Katu Mengtes Tadi cuma Dua pertanyaan Ada dua jawaban Jawaban Nampak tamu Ambo Nggak sampai hati Macam Lihat Jamah Dia angin Jawaban Nangka dua Dia ngecek Ibu Nggak Nangka dua Hapalan Ambo Abih Eko ditanya Malah Ustadz Somad Mengtes Anak Hapalan Tiga puluh Pertanyaannya Cuma Dua surah Dua surah Ustadz Somad Tidak Hapal Quran Disuruh Ngetes Anak Hapal Quran Maka Ambo Cari Gurunya Maka Ustadz Buya Nama Anak Badua Hapal Quran Ambo Cium Tangannya Sebab Tangan Ini Jauh Lebih Mulia Daripada Tangan Abdul Soan Bisa Dibu Anak Hapal Quran Anak Ambo Pun Mendidik Guru Di Sekolah Ambo Datang Keguru Yang Mendidik Anak Ambo Dibacu Anak Ambo Di Rumah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wailul Lil Mutaffifin Al-Lazina Iza Talu Al-Nas Yastawfun Hapal Terhadu Ambo Anak Ambo Kau Bisa Hapal Ambo Datang Ke Sekolah Ambo Ingin Mencium Tangan Guru Yang Sudah Membuek Anak Ambo Bisa Hapal Terampe Ke Sekolah Tidak Jadi Ambo Cium Gurunya Padus Guru Bukan Pegawai Laundry Banyak sekarang orang tua mengangkap guru Pegawai Laundry Bajunya kotor Bajunya busuk Bajunya bau Dibawanya ke Laundry Lalu nyebaya Sesudah itu Inyam Mau Pakaian yang bersih Yang bagus Distrika Dan rapi Kurang ajar Ke guru Guru adalah orang Yang sudah Memuliakan Anak kita Tanggung jawab Mambu Anak Membaca Quran Tanggung jawab Bapak Tanggung jawab Ibu Tapi Bapak sibuk Manggale Bapak sibuk Kali kerja Ibu Sibuk Arisan Papa Mama mau pergi kerja Anaknya tolong mandikan ke lantai dan masak Gak apa-apa Maka anak diserahkanlah ke guru Tafiz Quran Guru Itu yang paling mulia Guru yang digugur dan ditiru Gurulah yang tidak pernah putus amalnya Semua yang ada disini Ibu DPRD Bapak wali kota Bapak wakil wali kota Mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru Maka kita berterima kasih Ambo batali mau kasih ke guru Tafiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di kota Pariaman Kalau kini ada anak SMP kelas 1 Tiga tahun masuk SMA Tiga tahun masuk SMA selesai Masuk kuliah S1 Sepuluh tahun Abdul Samad datang tausia Di stadion kota Pariaman Padat ulang tahun kota Pariaman Yang ke-20 Maka Beko tahun 2032 Ulang tahun kota Pariaman Yang ke-30 Maka mereka lah Sudah selesai S1 Mereka akan jadi Pegawai ASN Pengusaha Polisi Tentara Mereka akan melanjutkan Perjuangan kita di masa akan datang Betul? Abdul Samad Iqo sudah lewat masa lalu Abdul Samad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning Tak lama lagi layu dan akan mati Tapi Abdul Samad tak bersedih Kalau Ambo mati Anak-anak itu akan melanjutkan La ilaha illallah muhammadun Rasulullah Ibu mau punya anak-anak kayu? Mobilnya mahal? Duitnya banyak? Tapi mabuk sakau Bapak mau punya istri cantik Kalau ini duduk di pinggir jalan Banyak angkat masuk paret Saking cantiknya Tapi nyondak pakai jilbab panjang Rambutnya dicat tiga warna merah kuning kelabu Bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan Kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam Di hati nyeblek kutek di dalam nyeblek daki Yang solihah-solihah jilbabnya panjang Bajunya panjang Jilbabnya mahal Sebagian belum lunas Tenda ada di pariaman Orang pariaman tidak mementingkan gaya Yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah SWT Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat Alhamdulillah sholat somat Suami yang bawa kini lah sholat Sholat apa bu? Sholat terawi Itu pun malam patamu Dapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya memucapkan selamat dirgahayu kota pariaman yang ke-20 Semoga kota pariaman tetap maju Tetap menjaga persatuan Dan menjaga prinsip adat basandi Sarak-sarak basandi Kitabullah Saudaraku dimanapun berada Dari Sabang sampai Maroko dan Marauke Datang berwisata ke kota pariaman Kami khawatir nanti kalau berwisata Banyak perempuan pakai rok pendek Banyak orang di pantai tak pakai baju Beda dengan pariaman Kenapa? Karena di sini ada wisata halal Wisata syariah Bawa anak cucu Bawa kawan sahabat Bawa teman dan tetangga Bawa kawan-kawan sekolah Tiket tanggung masing-masing Setuju bapak ibu banyak orang datang ke kota pariaman Sehingga pantai-pantai kita ramai Makanannya halal Tidak ada rendang babi Makanannya halal Tidak ada jualan khamar Anak-anaknya selamat Melihat adat istiadat Minangkabau Ada alim ulama Adu cadiah pandai Adu nini mamak Pohon rindang Daunnya tampek banaung Akanya tampek baselo Batangnya tampek basanda Didulukan selangka Ditinggikan selantian Adu alim ulama Yang menunjukkan manonan halal Manonan haram Mana yang baik Mana yang tak baik Adat masih terjaga Budaya masih terpelihara Inilah kota pariaman Betul? Siap menjaga pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir Takbir Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT Akhirnya wakat tujuanan memisahkan kita Jamaahnya masih tetap kuat dan semangat Abul somat yang suaranya lah habis Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausia Puncaknya ada pada doa Sebelum berdoa Kita jawab beberapa pertanyaan Jangan kemana-mana kita lanjutkan selama yang satu ini Biasa kalau di TV ada iklannya Jadi kalau di TV Aku awak taruh ikan saja Nanti doanya aminkan Sebab doa iku Leng membuik rasaki awak lancar Doa basamu Nggak tahu awak tak dari lidah namano Doa kau dikabulkan Allah SWT Betul? Siapakah yang harus didahulukan Jika menjadi imam sholat Orang tua atau anak muda Kalau awak basamu rame-rame Masuk wakat tu azan zuhur Nampak tamu didulukan kamu ko adalah Pak Wali Mengapa Pak Wali? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil Amin Menurut mazhab syafi'i Kitabnya apa? Alfikul islami wa adillatu Nampak tamu maju adalah Pak Wali Dek Pak Wali sedang batuk Maka Pak Wali Mengangke imam Namanya imam ratib Itulah mako dulu Saman kerajaan Minangkabau Kerajaan Maka ada namanya Mufti Yang diangke Lek Sultan Maka majulah imam ratib Maka imam ratib Maju ke depan Kalau indah ada wali Indah ada ratib Siapa pun nak maju ke depan Akra'uhum Yang paling banyak hapalan Qur'annya Di antara baduwo anak awak tadi Di kiri dan di kanan Samu hamu hapal 30 juz Syana maju ke muka Maka di cali'at syanan paling paham Qur'an Dan sebelah kiri baca saja Nggak paham Dan sebelah kanan paham tak sih Ainyo lebih layak maju ke muka Ampek balik Ada pun masalah nikah Nggak nikah Nomor ampek balik Makanya kadang di bulan puasa Banyak anak pesantren jadi imam Makmumnya komplain Mama lu jadi imam Ini masih di pesantren Alu nikah Nikah tuh nomor ampek balik Ini memang alam nikah Tapi 30 juz Wahan lah 3 kali nikah 30 menyalah Jadi lihat video Ustaz Somak Tentang imam Syanan paling layak jadi imam Itulah urutan-urutannya Lai jale Kedua Bagaimana hukumnya Membeli kelapa Yang masih di atas pohon Pak Ustaz Apakah akarnya Saya beli kelapa Yang ada di atas pohon Itu tunai Ada namanya khiar Khiar itu adalah memilih Supaya nggak zolim kepada pembeli Menurut ilmu kelapa Kelapa kau dari luarnya rancak bagus Lalu kemudian tidak mungkin ada bolong belubang Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus Daerah kelapa di Pariaman Maka kalau menurut prediksi bagus Maka boleh dilaksanakan Tapi kalau tidak pasti Menganyaiya kepada orang Maka tidak boleh dilaksanakan Ada praktek itu zaman Nabi Ada Maka dicari orang Menambah pengalaman Untuk membali kurma Ada orang yang punya pengalaman Untuk mencari kurma Apakah kurma koranca Tidak busuk Bagus Maka orang berilmu Kalau diberikan perkara Bukan pada orang berilmu Tunggulah kehancuran Syaratnya ada il Berbeda hari raya idul adha Kita ikut jadi peserta kurban Dan kurban disembelih Sedangkan kita belum sholat idul adha Masih puasa Arapah Apakah kurban kita itu sah Ustaz Somad? Kalau awak meyakini rukyah Berarti hari rayonnya hari ahad Kalau meyakini hisap Berarti hari rayonnya hari sabtu Jadi kalau awak ikut hisap Ikut hisap Kalau ikut rukyah Ikut rukyah Sebab kalau disembelih sebelum harinya Maka secara pikir Namonya Talfik Kalau Talfik Indah boleh dalam satu ibadah Kalau beda ibadah boleh Misalnya wuduknya mazhab syafi'i Lalu kemudian sholatnya mazhab hambali Nggak ba'ah Tapi kalau cara wuduknya mazhab syafi'i Membatalkannya pindah ke maliki Nggak bisa Sebab syarat Talfik Indah boleh dalam cie ibadah Silahkan pilih hisap Atau rukyah Tapi jangan campur dalam satu ibadah Soal 6 katigo Barah kau lihat Soalnya sampai limu sajok Sabah-sabah sebentar Bagaimana kami sebagai jamaah Di Pariyaman selalu ada perbedaan hari raya Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai dua metode Muhammadiyah memakai sistem Namonya hisap Sedangkan Majlis Ulama Indonesia Nahdlatul Ulama Perti Tarbiah Islamiyah Al-Jamiatul Wasliah Memakai rukyah Ambo pakai rukyah Tapi ambon nggak menyalahkan Nam pakai hisap Kawan ambon pakai hisap Tapi nyundak pernah menyalahkan Ambo nam pakai rukyah Awak jago persatuan Sesuai dengan keyakinan awak masing-masing Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah Terakhir Bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi Tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya Bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah Tapi jawabannya selalu tak punya uang Hanya dah ada pindih Maka wakinya sakat Ini pakir miskin Oh ini kurang-kurang pakir miskin Ibu punya wali 6 orang Ingat Ibu Jangan Ibu surang berjuang Ibu punya wali 6 orang Yang pertama ayah Yang kedua datuk Yang ketiga abang Yang keampir adiat Yang kelima abang ayah Yang keanam adiat ayah Panggil anak wali kau Temui si laki-laki yang datuk tanggung jawab Eh setan Iku semata Iku anak kau anak oam Iku adalah hasil buat cinta kasih sayang Kalau dulu berang-berang Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri Yang pertama makan Ibu tak makan Yang kedua pakaian Alhamdulillah Ambo calia padusi pariaman Alah diagih pakaian Ditampai lain banyak Yang anda mendapai pakaian Kadang baju alur selasai Yang diambil dari tukang jahit Adu baju nandai jahit Luponya resleting Alung bapak sang Tapi alhamdulillah Makan pakaian Nangka tiga Tampe tinggal rumah Nangka ampe Pendidikan Pendidikan itulah Dan sudah diselesaikan Dari pak wali Dari mulai TK SD SMP SMA Sampai kuliah Kuliahnya pun dibiayai Di politeknik dimasukkan Karajo Supaya apa Lepas dari kemiskinan Membangun jalan Penting Membangun gedung Penting Tapi yang paling penting Membangun sumber daya Manusia Nangka lihu Perhatian Perempuan iku Perlu perhatian Kalau enggak diperhatikan Inyo akan mencari Perhatian Laki Perempuan iku Dipuji pak Papa 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 Gimana jilbabnya Amazing Wow Itulah yang dapet Ambo sampaikan Tari mau kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kekhilapan Puncak dari Tau siah Ulang tahun Milat Dirgahayu Kota penyaman Yang ke-20 Analah pada doa Mari awak Aminkan doa Buya awak Buya jil Fatuhullah Ala azihin niyah Niat dan baik-baik Supaya kota peryaman Dilindungi Allah Dan mimpinnya Adil dan amanah Keluarga sakinah Mawadahwa rahmat Anak soleh dan soleha Penhafal Quran Mujahid Fisa bilillah Al-Fatiha Al-Fatiha Amin 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 Al-Fatiha 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 Al-Fatiha